hai hai mams Assalamualaikum kembali lagi ke YouTube channel aku Dapal Ria nah ini aku mau masak menu simple ya Mam nah ini ada kulit pangsit yang aku beli kemarin hasil belanja mingguan itu mau aku goreng terus aku mau masak sob sayurnya itu aku tambah sawi putih sama wortel dan ada tempe mau aku goreng terus ini cabe dan kawan-kawannya aku bikin sambal terasi ya Mam nah kemarin kan aku ada beli daging eh tulang ya tulang sapi gitu Nah itu mau aku sob nih Mam hari ini ya terima kasih ya mams udah hadir dan mengklik video aku kali ini semoga kalian suka dan jangan lupa juga kasih like comment dan subscribe ya Mam bagi yang belum subscribe aktifin loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari aku nah ini aku tadi itu udah rebus lebih dulu tulang sapinya ya Mam terus nanti airnya akan aku buang eh untuk rebusan yang pertamanya setelah itu nanti akan kita ganti airnya nah ini aku lanjut di tungku yang sebelahnya aku mau goreng dulu kulit pangsit sebenarnya ini aku rencananya mau bikin cemilan gitu ya Mam tapi ini aku masaknya udah kesorean banget takut nggak terkejar gitu ya Mam jadi ya udahlah langsung aja lah digoreng aja nih kulit pangsitnya dan ternyata itu enak loh Mam buat kerupuk gitu untuk lalapan ya teman makan nasi gitu Nah untuk tips menggoreng pangsit ini tuh apinya jangan besar ya Mam karena kalau besar tuh bisa gosong karena dia pas harus digoreng itu cepat kering dan cepat matangnya gitu loh Mam sedangkan dia tipis ya Nah terus jangan lupa juga ditekan-tekan nah seperti yang aku buat ini karena kalau nggak ditekan kayak gitu itu bisa kulit pangsitnya menggelembung-gelembung gitu loh Mam siapkan nah makanya aku tekan-tekan supaya gelembung-gelembungnya itu enggak keluar kemarin itu aku pernah ya Mam bikin cemilan dari kulit pangsit ini ini juga aku isi pakai bihun goreng gitu dan ternyata itu enak Mam sebenarnya tapi eh aku lagi nggak ada stok bihun saat ini makanya ya udah ya apa yang ada aja bahannya gitu ya Mam nah bunda-bunda masak apa nih hari ini Mams apakah ada yang sama seperti aku boleh komen ya Mams di kolom komentar nah aku ini masaknya hanya untuk menu makan malam ya Mams karena kebetulan kami hari ini puasa jadi aku masaknya itu sore hari kayak gini ya makanya juga untung ini kemarin aku beli tulangnya itu setengah kilo ya Mam harganya Rp18.000 jadi paling dapat nih berapa nih 7 potong gitu ya Nah makanya kayaknya pas nih untuk menu makan malam aja karena kalau untuk seharian itu pasti kurang ya Mams ya terus ini aku buat dulu untuk marinasi si tempenya aku pakai garam dan ketumbar bubuk aku kasih air sedikit ya Mam terus aku aduk-aduk dan lanjut aku masukin tempenya biar aku rendam dulu ya sembari aku nanti mau lanjut goreng si kulit pangsit Nah kalau tempe dibuat kayak gini itu enak juga ya Mam sebenarnya awalnya rencananya aku mau pakai tepung tapi mikir-mikir lagi gitu ya Mam kayaknya ya udah digoreng pakai air garam sama ketumbar itu juga enak kok nggak kalah enak gitu ya Mam nah ini disini aku lanjut lagi ya Mam goreng si kulit pangsitnya itu karena masih ada stoknya nah kayak gini yang menampak ya itu api aku udah agak besar jadi kulit pangsitnya itu agak cepat agak gosong gitu ya Mam makanya langsung aku kecilin tadi terus yang udah matang langsung aku angkat aja takut aku ke gosongan banget gitu ya Mam ya kemarin kalau enggak salah ini aku beli kulit pangsitnya itu dipasar harganya sekitar lima atau enam ribu gitu ya Mam aku lupa itu dapatnya satu plastik kecil itu banyak juga loh ternyata yang bisa kita bikin dimsum ataupun bikin cemilan dari tahu ataupun tepung tapioca diisi di dalam kulit pangsit itu juga enak loh aku lihat bunda-bunda kemarin ada yang buat seperti itu jadi pingin juga ya Mam kayaknya minggu depan aku bakalan beli lagi ini kulit pangsitnya soalnya suami aku dan sepupu di rumah itu juga suka gitu ya Mam ya selamat menikmati nah ini kulit pangsitnya agak banyak ya Mam makanya aku agak lama nih goreng si kulit pangsitnya dan terakhir itu dia agak lengket tadi dipiring Makanya agak ada satu kulit pangsit yang dianya agak rusak gitu ya Nah jadi agak enggak berbentuk segitiga dianya tapi enggak apa-apa tetap digoreng karena kan masih bisa dimakan gitu ya mams dan Alhamdulillah si kulit pangsitnya udah tergoreng semua nah setelah ini aku akan lanjut nanti goreng si tempenya nih tempenya udah meresap nih air-airnya lanjut aku goreng ya Mam sebelumnya aku juga udah kecilin dulu api kompor biar enggak meletup-meletup nih karena kan tadi minyaknya udah panas ya Mam sementara tempenya ini mengandung air jadi aku kecilin jadi untuk bumbunya itu pakai feel-feel aja ya Mam garamnya pakai secukupnya aja lah kemudian untuk ketumbarnya juga secukupnya aja kayak gitu karena jujur kalau aku sekarang masa ya udah pakai feeling-feeling aja gitu Mam jangan lupa disolawatin juga ya supaya masakannya itu enak dan ini tadi airnya kan udah aku ganti ya Mams dan udah aku rebus lagi sampai mendidih terus aku masukin si wortel sama sawi putih ya ini langsung aku masukin aja semuanya sebenarnya kan sawi putih ini lebih cepat matang terus untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih bawang merah yang udah aku rajang-rajang ataupun aku iris-iris gitu ya Mam nggak aku goreng tapi langsung aku masukin aja aku lebih lebih sukanya sih kayak gitu ya Mam nggak aku goreng gitu karena lebih terasa wanginya alami aja gitu menurut aku ya selain juga kita ngurangi konsumsi minyak ya kan Mam kalau digorengkan jadi makin banyak tuh minyaknya ya mending aku langsung masukin kayak gitu terus disini aku tambahin garam secukupnya sekitar setengah sendok makan ya dan lanjut aku beri merica bubuk ya Mam secukupnya aja lanjut aku aduk-aduk biar si bumbunya tadi merata ya udah deh untuk simple untuk bumbu si sopnya aku pakai itu aja Mam simple banget kan nah terus nanti di akhir aku akan tambahkan si daun bawang ataupun daun sop yang udah aku iris-iris juga ya Mam kebetulan aku masih ada stoknya di kulkas dan ini aku lanjut lagi untuk ngebalik si tempenya karena ini udah mau matang ya tempenya udah kecoklatan gitu ya Mam ya jadi aku angkat aja setelah itu lanjut untuk goreng lagi sisa dari tempenya tadi aku pakai tempenya satu buah yang ukurannya kecil gitu ya Mam tempe daun kemarin itu aku kan ada beli tempe ya waktu belanja mingguan nah buat temen-temen nih yang belum nonton belanja mingguan aku kemarin boleh ya ditonton kalian kalian boleh Scroll video aku sebelum ini ya dan aku udah selesai goreng tempenya Mam lanjut disini aku memanasin minuman minuman buah zuriat ya kan Mam sekali lagi konsumsi itu terus ini aku mau masukin daun sop sama daun bawang Nah itu udah sisa-sisa banget ya Mam tapi masih bisa dipakai Alhamdulillah aku masukin aja terus aku aduk-aduk ya sopnya dan ini wortelnya juga udah matang ya Mam udah aku cek gitu ya tinggal di tekan aja gitu wortelnya kira-kira udah lembut atau belum kayak gitu setelah itu udah matang lanjut aku tutup dan untuk selanjutnya aku disini mau buat sambal terasi aku aku rebus dulu untuk si cabenya bawang serta tomat dan karena sambal terasi tentu pakai terasi ya Mam terasinya aku pakai seperempat aja satu bungkus itu aku pakai aku potong empat gitu ya terus aku bakar di api kompor gas ini nggak karena cuman ada api kompor gitu kan Mam jadi ya udah pakai api kompor aja terus si cabenya udah mateng yang aku rebus tadi lanjut mau aku giling ya Mam ya digiling di cobek terus jangan lupa digiling digiling-giling sampai dia lumat ya Mam ya dan Alhamdulillah udah selesai ini menu kita hari ini ya Mams jangan lupa bersyukur hari ini ada sop tulang sambal terasi kemudian ada tempe goreng serta pangsit goreng Alhamdulillah sampai berjumpa di video selanjutnya ya Mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh